. Sesosok mayat perempuan ditemukan membusuk di lubang aliran air di Dusun Jambean, Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Bantul, Yogyakarta, Selasa, 25 Juni 2024. Saat ditemukan, kondisi tangan mayat tersebut terikat tali rafia. Kasih Humas Polres Bantul, AKPI Nengah Jeffrey Pranawidnyana mengatakan, penemuan itu berawal saat saksi bernama wartana warga setempat. Dia mencium bau busuk yang menyengat dan menemukan sumber bau di sekitar aliran sungai yang sudah mengering. Saat ditelusuri, ternyata ada mayat di dalam lubang aliran air, kata Jeffrey, Selasa, 25 Juni 2024. Selanjutnya, lanjut Jeffrey, saksi kembali mengajak dua temannya untuk memastikan temuan tersebut. Setelah itu, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pajangan. Jeffrey mengatakan, petugas yang menerima laporan langsung mendatangi TKP bersama PMI dan petugas Puskesma setempat untuk evakuasi. Jeffrey mengatakan, berdasarkan hasil olah TKP, mayat ditemukan di dalam lubang sedalam kurang lebih 100 cm posisi terlentang dan tangan tidak terlihat. Mayat tersebut ditemukan tidak memakai celana dengan kaos biru disarungkan ke atas dan tangan terikat di belakang punggung menggunakan tali rafia. Hasil pemeriksaan dokter korban sudah meninggal lebih dari tiga hari, namun belum ada seminggu. Kondisi korban mulai membusuk, tulang rahang sudah kelihatan, kulit tengkorak belakang mengelupas, kata Jeffrey. Selanjutnya, mayat tersebut dikirim ke RS Bayangkara, Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan otopsi lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!